Yo guys, kembali lagi di TBB Dan di video ini gue mau membahas tentang Equipment 2.0 Jadi kita semua tahu bahwa kemarin ada update Dan itu mengganti equipment jadi gini ya guys Jadi keliatannya kayak gini sekarang Tapi first off gue mau bilang aja uang gue abis kemarin Gue cuma ada timpuluh 7.000 Kenapa? Soalnya kemarin pas accidentally di double uangnya Gue beli 1.13 Dan juga gue beli MXTB ya Jadi uang gue habis Dan kemarin di nolin Soalnya harusnya kan kita gak menggunakan uang yang double itu Jadi sekarang gue gak ada uang Dan sangat sekali itu artinya gue belum bisa menggunakan equipment dengan baik Tapi inilah guide-nya untuk equipment ya Untuk menggunakan Ini bukan guide tentang apa yang paling bagus Dan lain-lain gue cuma ngasih tahu apa cara menggunakannya Jadi di tab ini kita lihat banyak banget tab ya Kita lihat disini adalah list equipment yang standard Dan list yang special Jadi Equipment special tuh bisa dibeli dengan bond Atau dari ini ya bounty ya Dan kita lihat disini gue udah ada equipment dari bond ya Ini kemarin gue pake di chieftain Dan ini adalah equipment bounty yang belum gue pake Jadi kita lihat disini di standard sekarang equipment mempunyai 4 slot berbeda Yaitu firepower, survivability, mobility, dan scouting Di bawah sini disort equipment Kita bisa melihat bahwa ada slot yang normal Jadi gak ada di bawahnya gak ada apa-apanya Tapi disini ada slot apa ini Ada slot yang simbolnya mobility ya Jadi harusnya equipment ini dipake untuk sebuah mobilitas Nah kita bisa sorting Apa yang adalah mobilitas Dan kenapa kita menggunakan slot ini untuk mobilitas Karena Kita lihat disini bahwa ini bisa mendapatkan extra Jadi dulu kalau bonusnya cuma 5% Kita bisa lihat Sekarang kalau matching dengan slotnya Akan mendapatkan bonus 6% guys Dan kita lihat disini juga dengan beberapa equipment baru juga Jadi dari 10% jadi 12,5% Ini by the way gue akan plan untuk move Gue akan plan untuk menggunakan improve ventilation disini Jadi ini juga caranya untuk mengganti slot Jadi kalau slot ini kalau udah punya kita bisa ganti dengan bebas ya Caranya kita right click Dan kita bisa menaruh di slot 2 Dan akhirnya menjadi kayak gini guys Nah jadi kita lihat disini ada tulisannya bahwa equipment dan slot category do not match Jadi 10% extra itu normal ya Seperti normal Tetapi kita lihat bahwa untuk optics Kalau matching itu menjadi 11,5% guys Jadi extra 1,5% ya Jadi ya ini sangat bagus untuk kalian coba untuk mendapatkan matching ya Jadi seharusnya gue menggunakan hal-hal yang untuk mobilitas disini Jadi kalau gak ventilation, improve rotation mechanism, grouser atau turbocharger Buat plan 07 gue menggunakan turbocharger Kenapa? Karena buat clan war itu sangat membantu untuk mendapatkan extra engine power dan top speed Agar kita bisa rotasi dengan cepat ya Dan kita lihat disini untuk tank-tank lain gitu kan Untuk medium tank itu sama slotnya Buat mobilitas ada tulisannya kalau kita hover ya Tapi kalau buat tank, kayak heavy tank ini Ini kita bisa lihat ada equipment beda Yaitu equipment survivability guys Jadi untuk sekarang gue masih cuma punya ventilationnya disini Tapi kita lihat bahwa ini adalah slot specialnya adalah untuk survivability Jadi kita lihat disini yang box Kita sebenarnya bisa mendapatkan extra hit point gitu kan Jadi kita bisa mendapatkan extra dari 8% extra hit point Kita bisa mendapatkan 10% guys Jadi ada banyak bonusnya ya Tapi yang 2 ini doesn't matter Jadi kalian suka-suka kalian Dan karena udah banyak banget Lagi banyak banget equipment nih Silahkan dicoba-coba dulu gitu Jadi inilah caranya untuk menaruh equipment Dan salah satu hal lagi Untuk tank tier 1 dan lain-lain Itu tidak bisa ya sekarang untuk menaruh equipment direktif Jadi kita di limit Agar gak nge-farming ya Buat bot farm kita lihat cuman ada Satu equipment disini buat tank tier 2 Dan gak semuanya ada Jadi cuman ada beberapa equipment yang bisa Hal yang bagus adalah Pastinya lebih murah ya Kalau ini dan Sekarang kita udah gak harus ngurusin kelas 3, 2, 1 Sekarang udah cuman ditunjukin Hal yang kita bisa equip ya Gue mau nyari tank lower tier gue Seperti locus gitu yang gue Gue ada Dan kita lihat disini In tank tier 3 bisa ada 2 equipment ya Dan Kita lihat disini bahwa Sama aja Masih gak ada beberapa equipment yang ada di atas Seperti gun, rammer, dan lain-lain Buat tank tier 5 for example Gue gak taruh equipment Ini not a good example ya Tapi buat tank tier 6 Kita lihat disini Bahwa kita ada chromel B disini Jadi Kita gunakan yang 200 ribu Dan walaupun sama ya Jadi ini kita lihat yang diperlukan oleh tank tier 64 Adalah coated optics kelas 2 Jadi Dan kita punya tuh kelas 1 ya Dari kemarin Jadi hal yang kita bisa lakukan Adalah kita bisa dimounted for free Jadi Kita lihat disini Dimount Dan itu gratis Dan kita lihat disini Bahwa Kita cek di depot Di depot Dan kita lihat equipment yang tadi ya Coated optics itu kita bisa jual untuk 300 ribu Nah 300 ribu kan Barusan Di equipment slot ini Yang tadi Ini harganya 200 ribu Jadi kalau gue jual sekarang dan beli Kita bisa mendapatkan profit 100 ribu Jadi kita lihat disini Gue mau punya 57 ribu ya Jadi ini buat contoh aja 57 ribu sekarang Kita Jual 1 1 aja Kita jual 300 ribu 357 Dan sekarang gue mau naruh optics lagi Di type city for gue Dan Kita lihat disini 200 ribu Dan gue beli Mantap guys Gue gak profit 157 ribu Jadi Kalian coba Checking-checking dulu Di tank-tank kalian Silahkan Yang ada Yang ada Tulisannya kayak gini ya Yang high class equipment nih For example vertical stabilizer gue Dan ini bisa dimount untuk gratis Jadi Kenapa gak Kita dimount Dan mantap Jadi vertical stabilizer 200 ribu Kalau gue mau jual Sekarang First step Kelas 1 Itu mana nih Ini 300 ribu Jadi akan profit lagi ya Tapi Belum gue akan taruh Soalnya nanti mungkin gue harus pikir-pikir dulu Untuk tank gue Apakah gue mau first step di tank lain Itu Good to know gitu kan Dan by the way Semua orang mempunyai Banyak Demounting kit sekarang Jadi kalian bisa Demount Bareng-bareng Untuk gratis ya Buat yang Ada yang High class equipment itu Gak perlu Jadi ini gratis aja Tulisannya Jadi di demount Jadi ini gratis Tapi kalau buat Equipment yang lain Seperti gun rammer Kalian bisa demount Kalau gak pake gold Kita bisa demount Pake demounting kit ya Jadi ya Hopefully kalian enjoy Silahkan mainan Dengan equipment ini Kalau mencari-cari meta baru You know Mouse Ditambah HPnya gitu Kan mantap guys Jadi hopefully kalian enjoy video ini Kalau belum like videonya Silahkan di like dulu Dan juga subscribe channel Kalau kalian belum Jadi Terima kasih banyak Yang udah nonton sampai sini Dan I will see you guys later